Narkotika dan obat-obatan terlarang masih merajalela di Wonosobo. Kali ini, narkoba golongan 4 jenis pil Riklona berhasil diamankan petugas dari mantan Pecandu Sabu-Sabu. Pil tersebut didatangkan dari Jakarta dengan menggunakan jasa paket kiriman kilat yang dibeli dengan harga Rp350.000 satu papan berisi 10 pil. Seakan tak pernah jauh dari masalah hukum, Denny Ferryanto dan Iwan Rustiawan, warga Wonosobo, kembali berurusan dengan polisi. Setelah lepas dari juruji besi akibat kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu, Denny dan Iwan kembali tertangkap setelah ketahuan menyimpan obat psikotropika golongan 4 jenis pil Riklona. Di hadapan petugas, para pelaku mengaku menyalahgunakan obat terlarang tersebut setelah lama berhenti menggunakan sabu-sabu untuk obat penenang. Pil tersebut didatangkan dari Jakarta dengan menggunakan jasa paket kiriman kilat yang dibeli dengan harga Rp350.000 satu papan berisi 10 pil. Selama 7 bulan, pil terlarang ini dikonsumsi dan diedarkan di wilayah Wonosobo. Karena saya dulu pernah mengkonsumsi sabu dan berhenti, terus saya biasa mengkonsumsi alganak-sanak itu dari dokter. Biasanya terus saya ketemu dengan Mas Demi Pulung, akhirnya saya makan obat ini. Saya nggak tahu kalau obat ini mengandung psikotropika ataupun obat yang terlarang. Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti yaitu pil Riklona 50 butir dan telepon genggam yang digunakan sebagai alat transaksi. Bersama pelaku didapat barang bukti berupa satu papan yang berisi 10 butir Riklona yang disembunyikan di dalam alamari komputer. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata pelaku pernah menjual psikotropika tersebut kepada Iwan Rustiawan. Petugas akhirnya turut menangkap pelaku Iwan di rumahnya. Di rumah pelaku Iwan masih ditemukan 5 papan yang berisi 50 butir obat. Kemudian pelaku masih diamankan di ruang tahanan Pores Monosobo. Dengan ditemukannya obat terlarang jenis Riklona, polisi terus mengembangkan kasus ini karena dimungkinkan obat terlarang masih beredar di wilayah Monosobo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku masih mendekam di sel tahanan Pores Monosobo dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara undang-undang tentang penyalahgunaan obat psikotropika. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.